Pemirsa DPR dan KPU menyetujui untuk merevisi peraturan KPU dengan merujuk pada putusan MK. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM langsung melakukan harmonisasi revisi PKPU untuk pengesahan revisi PKPU nomor 8 tahun 2024. Setelah menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 2 DPR RI, Penyelenggara Pemilu dan Kemedagri, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, memerintahkan dirjen terkait di Kementeriannya untuk langsung menggelar rapat harmonisasi secara daring di internal Kemenkum HAM. Supratman mendorong dirjen terkait segera merampungkan harmonisasi agar revisi peraturan KPU yang merujuk pada putusan MK nomor 60 dan 70 bisa berlangsung optimal. Supratman bahkan menargetkan materi revisi peraturan KPU sudah diundangkan pada hari ini. Pihak pemerintah menyatakan sikapnya dengan menyetujui revisi peraturan KPU terkait pilkada serentak dengan merujuk pada putusan MK. Dan hari ini juga saya berharap, tadi saya sudah hubungi Pak Dirjen, semuanya staff untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini. Kalau secara administrasi berarti besok, Senin langsung dimasukkan? Ya kalau memungkinkan hari ini ya hari ini untuk diundangkan. Oh gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.